Domba cenderung hanya tidur selama 4-5 jam dalam semalam, dan melakukannya dengan berdiri atau berbaring. Hai kids, siapa yang tahu hewan memerlukan waktu tidur berapa lama? Ada beberapa jenis hewan yang tidur dalam waktu sangat lama, contohnya koala, yang bisa tidur hingga 22 jam sehari. Selain itu, ada kelompok hewan lain yang hanya membutuhkan waktu singkat untuk tidur. Umumnya, hewan bertubuh besar memiliki waktu tidur lebih singkat daripada hewan bertubuh kecil. Lalu, apa saja ya hewan yang punya waktu tidur paling singkat? Yuk kita cari tahu! Jerapa Jerapa merupakan hewan berleher panjang dan biasanya memakan daun pepohonan. Leher panjang yang jerapa miliki ternyata membuat hewan ini tidak bisa tidur dalam posisi nyaman seperti hewan lainnya. Bahkan jerapa terbiasa tidur siang sambil berdiri. Dalam waktu kelipatan 5 menit sepanjang hari. Jerapa tetap tidur dengan posisi berdiri dan leher yang melengkung atau menjulur panjang. Karena gak punya waktu untuk bangkit dan lari saat ada musuh. Apabila dalam posisi duduk atau berbaring. Walrus Walrus termasuk hewan yang dengan waktu tidur paling singkat karena bisa terjaga selama lebih dari 3 hari. Walrus bisa tidur sambil mengambang di air, berbaring di dasar laut, atau bersandar di dalam posisi tegak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Domba Domba cenderung hanya tidur selama 4-5 jam dalam semalam. Dan melakukannya dengan berdiri atau berbaring. Domba biasanya tidur bersama kawanannya. Beberapa domba dalam kelompoknya tersebut akan tetap bangun untuk menjaga kawanannya. Dari ancaman musuh. Rusa Rusa merupakan hewan yang paling aktif saat sore hari. Mereka bisa tidur sambil berdiri atau berbaring dalam waktu 3 jam per hari. Walaupun tidur, hidung dan delingah rusa selalu waspada. Agar bisa mengetahui saat ada musuh yang mendekat. Gajah Gajah merupakan hewan bertubu besar yang punya melalai unik. Hewan ini termasuk golongan hewan dengan jam tidur sekitar 2-3 jam dalam sehari. Gajah memilih tidur pada malam hari karena pagi hingga siang hari mereka gunakan untuk mencari makan dan berkeliling. Kuda Kuda menghabiskan waktu hanya sekitar 4 jam untuk tidur dalam sehari. Hewan ini menghabiskan waktu lebih lama untuk makan. Seperti jerapa, kuda bisa tidur sambil berdiri saat nggak memasuki rem atau rapid ice movement. Atau tidur bermimpi. Burung yang bermigrasi Burung mampu menemukan cara untuk tidur saat mereka terbang karena memiliki kemampuan unihemis perikeli. Yaitu, sisi otaknya tertidur dan sisi lainnya tetap terbangun. Karena kemampuan itu, burung mampu membuka satu matanya dan tetap terbang saat bermigrasi. Bahkan, jenis burung fragat hanya tidur kurang dari 1 jam per hari selama 10 hari terbang. Saat mencapai daratan, burung ini akan langsung beristirahat dan bisa tidur hingga 13 jam dalam sehari. Nah, kids! Itulah beberapa hewan dengan jam tidur yang singkat berdasarkan berbagai sumber. Keren-keren ya! Jangan lupa untuk menyayang hewan yang ada di lingkungan sekitar kita ya, kids! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids! Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya!